Intro Sudah hari Selasa, saatnya Selasa Bahasa dan sudah tidak aneh bila ada istilah asing atau populer dipadankan dalam bahasa Indonesia dan menjadi sangat umum untuk digunakan karena pengetahuan bahasa akan terus berkembang dari zaman ke zaman Untuk itulah segmen Selasa Bahasa akan terus memberikan informasi mengenai kata yang menarik untuk diulas Nah kali ini ada kata spil, lalu kira-kira apa ya arti dari kata spil? Berikut ini informasinya untuk Anda Anak gaul pasti terbiasa mendengar istilah kata spil Istilah dari bahasa asing ini kerap disematkan dalam pembicaraan banyak anak muda Misalnya, coba spil dong cowok yang lagi deket sama lu Atau, spil dong soal gosip di kantor kemarin Spil di dalam bahasa Inggris jika diterjemahkan artinya tumpahan Tapi apakah spil yang kerap digunakan ini merupakan arti tumpahan? Yuk kita tanyakan dulu kepada sejumlah warga Spil tuh kasih tau dong, kayak kalau ada yang kepo, eh spil dong ceritanya gitu Kayak misalnya ada yang lagi mau curhat apa gitu di media sosial kan Terus kebanyakan netizen akan kayak spil aja deh, spil aja kasih tau gitu Biar netizen bisa sileturahmi gitu, biasanya sih taunya dari sana Spil kepo, ya kan? Kayaknya yang ngeliatin orang-orang di sosial media atau enggak di belanja online kan Spil-spil nih kepo kan? Bener gak ya? Hmm biar makin yakin, kita dengarkan penjelasan penyelaras bahasa Kompas TV Seperti kita tahu, spil berasal dari bahasa Inggris yang artinya tumpahan Saat ini, makna spil di dunia media sosial telah berkembang Tak hanya tumpahan, spil bisa juga bermakna mengungkap, memberikan sedikit bocoran atau membongkar sesuatu Sebenarnya, kata spil bisa dipadankan di dalam bahasa Indonesia dengan kata bocoran Tentu saja, kata ini bergantung pada konteks yang ada Kalau konteksnya adalah sebuah cerita film, misalnya makna spil bisa berarti bocoran cerita Namun, kalau konteksnya tentang harga barang yang dipakai seorang artis, makna spil bisa berarti mengungkap Dalam bahasa gaul, spil berarti mengajak atau meminta seseorang untuk membongkar suatu rahasia Yang dapat menjadi bahan perbincangan Menurut asalnya, spil merupakan versi singkat dan modern dari verasal spil the tea Spil the tea adalah pernyataan yang digunakan untuk memberi tahu seseorang untuk mengatakan yang sebenarnya Ada yang menyebut bahwa istilah ini berasal dari sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1994 Midnight, The Garden of Good and Evil oleh John Buran Namun, kemudian kata ini viral digunakan oleh generasi muda Karena perkembangan bahasa biasanya mudah tersebar oleh bantuan teknologi Dan juga karena semakin terbiasa digunakan dalam percakapan sehari-hari Apalagi kata spil yang berasal dari bahasa asing bahkan kerap digunakan untuk judul berita di media dari Dan digabungkan dengan kata lain yang berasal dari bahasa Indonesia Dan pembaca atau masyarakat tetap paham artinya serta maksud dari informasi tersebut Bahasa memang akan terus berkembang Dan tidak ada salahnya kita mengetahui asal-usul bahasa Untuk menambah perbendaharaan kosa kata sebagai bagian dari pengetahuan literasi Tim Liputan Kompas TV